Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bersama saya Mr. G Bicara Sahabat mungkin masih ingat ya Lesti Kejora, sang penyanyi dangdut bersuara merdu Untuk saat ini Sementara naik ya Apa namanya Penggemar Lesti di Indonesia sangat luar biasa Mungkin sahabat ini kaget ya Kaget, ada kabar bahwa Lesti Kejora menjadi korban main tangan Daripada suaminya Yaitu Rizky Bilar Si Lesti Kejora melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Jakarta Selatan Karena hal ini dibenarkan oleh kepala Seksi humas Polres Jakarta Selatan On-on kabarnya Lesti sempat dicekek, dibanting, dan ditarik, diseret oleh sang suami Ada apa sebenarnya? Supaya tidak menjadi fitnah sahabat Saya akan membacakan ya Membacakan berita terbaru untuk sahabat semua Langsung kita ke sumbernya CNN Indonesia Lesti Kejora disebut Pergoki Rizky Bilar Selingkuh Kamis 29 September 2022 Jakarta, CNN Indonesia Lesti Kejora disebut Sempat memergoki suaminya Rizky Bilar berselingkuh Yang membuat keduanya berseteru Hingga membuahkan laporan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi Dugaan tersebut diungkap oleh Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Indra Yulpan Dalam keterangannya kepada media Kamis 29 September Berawal dari korban Lesti Dan terlapor yang merupakan suami istri Dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban Kata Yulpan Yulpan menyebut Lesti kemudian meminta dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya di Cianjur, Jawa Barat Namun hal itu justru membuat Rizky Bilar naik hitam Dan diduga melakukan tindak kekerasan Peristiwa itu disebut terjadi di Jalan Gaharu 3, Cilanda, Jakarta Selatan Pada Rabu 28 September pukul 0151 Wih, dini hari Dan pukul 0947 Oh, dilanjut lagi Atas kejadian tersebut Korban merasa sakit dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Ujar Julpan Laporan tersebut diterima dengan nomor LPB 2348 Romawi 9 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Dalam laporan itu Lesti melaporkan Rizky Bilar terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Sebelumnya kabar Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar Dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi Mengenai pemeriksaan terhadap Lesti Kejora maupun Rizky Bilar Penyidik akan menjadwalkan secepatnya Dia melaporkan suaminya karena dia telah melakukan KDRT Semalam dia buat laporan Ujar Norma Kekerasannya fisik Cuma detilnya penyidik yang tahu Semalam kita harus visum dulu Jadi untuk laporan ini Wajib visum dulu Ujar Norma Meski begitu Baik Lesti maupun Rizky belum bisa dihubungi Kekerasan fisik ujar Kekerasan fisik sahabat Jadi terkait dengan KDRT ya sahabat Kita bahas sedikit ya KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga itu Kekerasan disini ada tiga ya Yang diancam oleh hukuman pidana ya sahabat Yaitu kekerasan fisik Seperti ini Kalau ini kekerasan fisik nih sahabat Kekerasan pesikis Dan kekerasan seksual Ya ini ada kata kulitnya masing-masing Tapi yang kita bacakan tadi ini adalah Kekerasan fisik Yaitu mengalami Luka pada tubuh Daripada Lesti kecura Kalau kekerasan pesikis Tidak ada luka Cuma hatinya yang remuk redam Kalau kekerasan seksual Bisa bisa saja Misalnya si istri sedang tidak ingin Suaminya memaksa itu namanya Kekerasan seksual Dan itu bisa dilaporkan Nah terkait Lesti kecura ini sahabat Ini adalah kekerasan fisik Apalagi sempat saya membaca di satu berita Bahwa Lesti sempat dicekik Dibanting Kemudian diseret Dan kalau sudah ada visumnya Berarti bukti bahwa Lesti mengalami Kekerasan fisik Ya Untuk proses-proses selanjutnya Tentu saja polisi akan melakukan pemanggilan terhadap Korban Dan saksi-saksi Kemudian akan menetapkan si Apa namanya Reski Bilar sebagai tersangka Khusus Kasus KDRT sahabat Ancaman maksimalnya 15 tahun Ya kalau bisa ya kita sebagai laki-laki Ini khusus yang laki-laki ya Yang laki-laki ya Apa ya Janganlah ya Janganlah Karena Perbuatan-perbuatan semacam itu Melanggar Melanggar Undang-undang Yang undang-undang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Oke sahabat Silahkan sahabat Meng-googling ya Kondisi Lesti Yang telah mengalami Kekerasan Oleh suaminya sendiri Demikian sahabat Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!